Halo semuanya, bersama saya Joe disini di channel Mahwatch. Kali ini saya akan unboxing dan review mengenai King of G-Shock. Seperti apa? Oke langsung aja kita unboxing dan akan kita bahas sebentar lagi jam tangannya. Disini kita ada International Warranty Card, lalu ada Manual Book atau Modul Nega Nomor 3221. Lalu di dalamnya. Nah kita disini lihat detail jam tangan dari Casio G-Shock GX56BB1DR. Nah seri GX ini biasa juga disebut dengan model King of G-Shock. Ini adalah G-Shock terbesar yang pernah diproduksi oleh Casio dan merupakan salah satu tipe G-Shock yang terpopuler. Casio meluncurkan kembali jam tangan legendaris ini pertama kali pada tahun 2010 yang lalu. GX56BB memiliki desain klasik seperti jam tangan G-Shock 5600, tapi tentu saja dalam ukuran yang hampir 2 kali lipat lebih besar daripada seri DW-5600. Untuk dimensinya jam tangan ini memiliki diameter sebesar 53,6 mm, lalu untuk ketebalannya sendiri yaitu 17,5 mm. Meskipun dimensi jam tangan ini cukup besar, tapi untuk bobotnya yaitu hanya 88 gram. Jadi ini adalah jam tangan yang cukup ringan untuk digunakan sehari-hari, meskipun memang dimensinya cukup besar. Dimana penggunaan ekstensif resin sebagai bahan utama pada jam tangan ini tentunya akan membuatnya jauh lebih ringan dibandingkan jam tangan yang menggunakan stainless steel. Tadi bisa dilihat di sini untuk detail case-nya, lalu untuk ketebalannya sendiri. Jam tangan ini dilengkapi dengan buckle, dengan dua pengait seperti ini. Jadi untuk lubang strap-nya pun di sini ada dua seperti ini, jadi membuatnya jauh lebih safe tentunya dibandingkan single buckle seperti jam tangan yang biasanya. Sehingga tentunya ini akan memberikan cengkraman yang lebih erat di pergelangan tangan kita. Nah, menariknya lagi seri GX56 ini adalah model G-Shock pertama yang memiliki alpha gel G-Shock absorber yang berada di sekitar modul jam tangan ini. Sehingga akan membuatnya tahan terhadap guncangan. Alpha gel ini juga biasa digunakan pada running source karena kemampuannya dalam penyerapan guncangan yang sangat baik. Sehingga teknologi yang diterapkan pada jam tangan ini sudah sangat mumpuni sekali. GX56 ini memiliki bezel yang tahan terhadap lumpur juga yang berarti bahwa jam tangan ini benar-benar ditutupi dengan resin di bagian atas dan sampingnya. Kita bisa lihat di sini. Di bagian dialnya di sini, di sekitar dialnya, di mana bezelnya dibuat jauh lebih tebal dibandingkan pada kacanya sehingga jam tangan ini jauh lebih safe untuk menjaga debu maupun partikel lainnya untuk masuk ke dalam bagian mesin jam tangan. Lalu, untuk water resistance-nya sendiri yaitu hingga 200 meter yang berarti ini memang aman digunakan untuk berenang sehingga jam tangan ini sangat cocok sekali digunakan untuk aktivitas outdoor sekalipun. Nah, seri ini juga memiliki fitur TUF Solar di mana fitur TUF Solar ini mengubah cahaya sebagai sumber energi pada jam tangan ini sehingga akan memastikan pengoperasian jam tangan ini stabil walaupun dalam kondisi penggunaan energi yang cukup besar pada beberapa fungsi dan fitur dari jam tangan ini. Tentu penggunaan TUF Solar ini juga jauh lebih hemat kalian gunakan dibandingkan jam tangan yang masih menggunakan movement quartz biasa di mana kalian hanya cukup menggunakan cahaya saja baik itu cahaya matahari maupun cahaya lampu ruangan jam tangan ini sudah menyimpan energi sehingga jauh lebih hemat untuk digunakan kalian tidak perlu gonta-ganti baterai dalam waktu yang cukup dekat. Nah, penggunaan panel solar akan memberikan daya secara terus-menerus saat tertapar sinar seperti sinar matahari misalkan dan dilengkapi dengan 4 tombol yang berdesain modern di sini sehingga akan menambahkan kesan yang strong, manly, dan sangat modern pada jam tangan ini. Nah, di sini kita bisa lihat jam tangan ini dalam mode waktu normal jam tangan ini juga memiliki fitur hari, bulan, dan tanggal. Zona waktu yang ditampilkan dapat dipilih melalui mode waktu untuk mode di sini kita bisa langsung cek saja ini ada stopwatch, ada timer, ada tampilan waktu yang biasa, ada work time, ada alarm. Nah, untuk spesifikasi lainnya yaitu kita bisa lihat di sini untuk case-nya full menggunakan resin dan bezelnya juga di sini menggunakan resin hingga strapnya. Tentunya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya jam tangan ini sudah lengkapi dengan alpha gel sehingga tentu sudah tahan terhadap guncangan. Untuk kacanya sendiri, di sini masih menggunakan kaca mineral namun penggunaan kaca mineral pada jam tangan tentunya akan membuat dial jauh lebih jernih dibandingkan penggunaan kaca yang lainnya. Jam tangan ini sudah tahan terhadap kotoran seperti lumpur dan juga memiliki water resistance hingga 200 meter. Jadi, untuk light-nya di sini menyala pada penunjuk angkanya oke, seperti pada gambar di sini sebelum saya tekan light-nya lalu setelah saya tekan di sini cukup jelas lalu untuk work time-nya di sini memiliki 31 zona waktu yang terdiri dari 48 kota untuk kapasitas pengukuran stopwatch-nya yaitu hingga 23 jam 59 menit sehingga sudah hampir 24 jam sih bisa mengukur timer countdown hingga 24 jam juga dan memiliki juga fitur alarm harian hingga 5 alarm. Nah, jam tangan ini juga memiliki indikator level baterainya di sini kalian bisa cek di bawah di sini ada L, ini Low, M, Medium, H, High di sini kalian bisa lihat di garis bawah menitnya ada garis di situ garisnya berada di M artinya berada di level medium baterainya saat ini. jam tangan ini juga memiliki kalender otomatis hingga pada tahun 2099 dan juga kalian bisa mengaktifkan mode format waktu 12 atau 24 jam untuk akurasinya sendiri jam tangan ini memiliki akurasi plus minus 15 detik dalam 1 bulan. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai jam tangan King of G-Shock pada video kali ini bagi kalian yang tertarik untuk segera memiliki jam tangan ini bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi untuk langsung menuju ke website kami di jamtangan.com atau bisa kalian cek link yang ada di sebelah pojok sini. Oke, sekian video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update informasi mengenai jam tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.